Demo kawal putusan MK yang berlangsung di depan kampus Universitas Negeri Makassar, Sulawesi Selatan juga berlangsung ricu. Warga terlibat saling serang dengan mahasiswa yang menutup badan jalan, puluhan mahasiswa ditangkap polisi. Sejumlah mahasiswa dan warga setempat saling serang di depan kampus Universitas Negeri Makassar, Jalan Andi Pangeran Petarani, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Senin malam. Mahasiswa yang melakukan penyerangan menggunakan batu dan bom molotov berhasil dipukul mundur oleh puluhan warga yang geram atas unjuk rasa mahasiswa yang memblokir jalan sejak Senin sore. Bahkan puluhan warga menerobos masuk ke dalam kampus penyerang mahasiswa dan merusak sejumlah fasilitas kampus, tak hanya itu. Polisi juga langsung melakukan penyisiran ke dalam area kampus Universitas Negeri Makassar. Belasan mahasiswa berhasil diamankan yang diduga sebagai pelaku kerusuhan. Para mahasiswa ini selanjutnya dibawa ke Mako Polrestabes Makassar untuk diamankan dan dilakukan pemeriksaan. Ke Polrestabes Makassar, Kombespol Muhammad Ngajib mengungkapkan, masa aksi unjuk rasa ini bukan dari kalangan mahasiswa, melainkan berasal dari kelompok bernama Anarko. Kelompok ini disinyalir sebagai pembuat rusuh di Kota Makassar. Kemudian, setelah itu, kurang lebih jam 18.00 ke atas, 19.00, mulailah ada kelompok-kelompok anak-anarko yang keluar, mereka yang menggantikan. Mereka bukan aksi jug rasa, tapi mereka ingin membuat rusuh Kota Makassar. Nah, sehingga karena ada di beberapa tempat di depan kampus, sehingga mereka banyak yang melarikan diri ke arah kampus. Sehingga kita lakukan tindakan tegas. Itu pun kita sudah melakukan beberapa... Terima kasih telah menonton!